Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani selamat pagi sampai jumpa kembali di maman arja channel alhamdulillah hari ini admin kembali menyampaikan materi ke teman teman semua di bidang pertanian khususnya dan kita contohkan pada media tanam dan tanaman tomat ini sahabat ya tanaman ini adalah tanaman tomat full organik sahabat ya alhamdulillah ini sudah 3 hari setelah tanam ini bagus ya tidak stres setelah pindah tanam bisa teman teman lihat sudah segar ya tidak stres ini langsung tumbuh ini ada hubungannya dengan media tanam sahabat ya nah sahabat tani admin akan bantu teman teman untuk mendapatkan pencerahan tentang tanaman sahabat ya dan admin bukan bermaksud menggurui tapi ini perlu disampaikan ke para petani sahabat ya untuk yang pertama sahabat tani admin taburkan waktu itu ini dengan akar pakis dan juga sisa kompos ya kita taburkan ke sini dan juga ada batu waktu itu nah ini tujuannya supaya ini menjadi mulsa sahabat ya karena ini mesin kemarau jadi kita butuhkan mulsa nah selain mulsa kita juga butuhkan mikroba terutama jamur mikorija sahabat ya jamur mikorija itu sangat penting untuk memasuk air sahabat ya karena mikorija itu membantu tanaman mencari air sahabat ya selain mencari nutrisi juga membantu tanaman mencari air nah seperti yang teman teman lihat pada media tanam ini tanaman sudah mulai hijau sahabat ya ini pucuk-pucuk barunya sudah mulai hijau ini bertanda akarnya sudah aktif sahabat ya sudah berkembang akarnya nah kita lihat media tanam ini ada yang seperti ini sahabat nah ini bekas kayu sahabat ya bekas kayu kelapa ya ini dibakar di lahan ya di kebun nah disini ada yang berwarna putih seperti kapas seperti ini nah inilah mikorija sahabat ya nah makanya admin ambil lalu admin taruh di sini sahabat ya ini untuk menjaga kelembaban sahabat ya menjaga kelembaban secara organik nantinya jamur mikorija ini akan masuk ke akar tanaman ini sahabat ya sehingga membantu tanaman ini untuk mendapatkan air dan juga mendapatkan nutrisi sahabat ya ini media tanam yang bagus ya untuk tanaman baik polybag ataupun di lahan ya sahabat ya nah ini banyak akar-akar seperti ini admin ambil karena akar-akar seperti ini ini sumber mikorija sahabat ya karena mikorija itu bersimbiosis dengan akar sahabat ya nah seperti ini ini media tanam admin lembab alhamdulillah sahabat ya media tanam kita lembab karena ada mikorijanya sahabat ya nah admin juga akan perjelas lagi mikorija contoh lain mikorija seperti apa nah ini ada genteng sahabat ya pada genteng ini ini bekas dibuat mulsa sahabat ya ini genteng ini bekas mulsa kita menanam tomat menanam timun mulsa nya kita pakai genteng ini sahabat nah bisa teman-teman lihat disini ada nempel jamur sahabat ya nah jamur inilah yang disebut dengan jamur mikorija sahabat ya nah seperti ini tuh ada akar-akar seperti ini ini mikorija nih sahabat nah seperti ini jadi dengan adanya video ini teman-teman bisa tahu mikorija itu seperti apa inilah konkretnya ya ini mikorija ini boleh juga kita taburkan di media tanam ini untuk memasuk air karena mikorija membantu tanaman mencari air sahabat ya nah seperti ini jadi teman-teman setelah melihat ini pastinya akan beruntung sekali teman-teman ya mendapatkan informasi yang baik dan bermanfaat bagi pertanian tentunya dan admin juga selalu menyarankan ke teman-teman semua untuk penyiraman untuk pengocoran itu dilakukan sore hari kenapa karena sore hari itu air itu yang dibutuhkan tuh lewat akar ya jadi si tanaman ini menyerap airnya di waktu sore hari ya sekitar jam 5 nah nanti jam 9 jam 10 malam ada seperti ini titik-titik air di atas kemukaan daun seperti ini nah ketika pagi hari sahabat ya pagi hari si air dan nutrisi ini berpusat di daun jam-jam segini ya jam 7 jam 8 itu nutrisi dan air sudah naik ke daun sahabat ya si nutrisi ini yang sudah di daun ini ini menunggu sinar matahari untuk dimasak ya jadi si daun ini nanti memasak di daun ini kemudian nanti disalurkan lagi ke tanaman ini ya ke seluruh bagian tanaman ini jadi sore hari si nutrisi itu dari dari akar kemudian naik ya ke daun dari daun dimasak nih jam 8 jam 9 jam 10 nanti setelah matang disalurkan lagi ya ke tanaman ya ke seluruhnya ya batang ke daun lagi gitu ya itu seperti itu konsepnya jadi usahakan kalau mau menyiram tanaman itu sore hari kalau disiram sahabat ya tapi kalau sudah pakai drip irigasi seperti ini kita tinggal isi di sore hari si ininya si botolnya ini ya si botolnya ini diisi sore hari nanti akan menetes dengan sendirinya jam 7 jam 8 jam 9 ya nah ini masih berjalan irigasi tetes kita nah seperti ini sahabat ini sudah ada sinar matahari ini nanti akan memasak si tanaman ini lewat sinar matahari ini sahabat ya nah seperti pada media tanam ini sahabat ya bisa teman-teman lihat ya ini kucuknya sudah hijau seperti ini ini sudah hijau seperti ini dan ini juga sudah hijau batangnya juga sudah besar tapi teman-teman lihat di ujung daun ini ada titik air nah di ujung daun ini ada titik air nih tuh nah jadi ini membuktikan bahwa nutrisi memang sudah ada di daun sahabat ya menanti sinar matahari untuk proses memasak atau proses potosintesis sahabat ya nah admin akan review ke teman-teman semua untuk media tanam yang ini sahabat ya ini kita waktu itu kasih akar nanas akar pakis dan juga akar putri malu sahabat ya kita kita bongkar ke sini ini media tanam ini lembab sahabat ya nah ini akar-akar nanas yang di bawah admin perlihatkan supaya teman-teman tahu konsepnya sahabat ya jadi setiap apa yang admin lakukan pada media tanam ini ada tujuannya sahabat ya nah ini yang di bawah ini kan ada akar nanas tuh itu akar nanas itu ada mikorijanya kemudian kita lapisi lagi dengan putri malu putri malu ini ada rijo bakterianya sebagai penambatan penambat itu artinya penyimpan ya jadi kan nitrogen itu turun tuh lewat air hujan kemudian disimpan oleh si bakteri penambatan ini kemudian nantinya disalurkan oleh si mikorija ke akar tanaman sahabat ya nah jadi seperti itu konsepnya ya sahabat ya sebagai pencerahan aja bukan menggurui sahabat ya nah terus ini dipasang batu seperti ini tujuannya apa supaya si mikorija dan si rijo bakteria tadi tidak terkena sinar matahari langsung sahabat ya jadi nanti mereka nyaman tinggal di media tanam ini sahabat ya nah seperti itu konsepnya sahabat ya nah bisa teman-teman lihat tuh ada air sahabat ya nah ini ada air ya nah pertumbuhan tanaman terlihat subur sekali sahabat ya terlihat sempurna ini batangnya juga bagus tunas air juga sudah muncul sahabat ya nah jadi seperti itu konsepnya nah yang ini juga sama sahabat ya ada airnya tuh di daun-daun sahabat ya nih ya tuh ada airnya sahabat ya nah yang ini juga sama sahabat ya ada airnya dan ini sudah tumbuh ya pucuk barunya ya walaupun baru 3 hari setelah tanam ini langsung tumbuh ya tidak mengalami stres lagi sahabat ya karena media tanam kita sudah benar-benar baik untuk tanaman sahabat ya kesimpulannya tadi itu satu memang kebutuhan air juga diperlukan sahabat ya baik itu menggunakan irigasi seperti ini ataupun menggunakan penyiraman ya intinya penyiraman itu dilakukannya sore hari jam 5 sore sahabat ya itu satu air berarti ya dan yang kedua usahakan ada mikorija mikorija ini perlu dipasang setelah ada tanamannya sahabat ya nah setelah ditanam seperti ini ini sudah boleh dipasang mikorija kesini sahabat ya nah itu yang kedua yang pertama air yang kedua mikorija dan yang ketiga usahakan tanaman itu ada mulusanya untuk menyediakan nutrisi dan juga untuk menahan dari sinar matahari langsung di musim kemarau dan juga tentunya supaya tanaman mendapatkan asupan air dan nutrisi yang cukup